Informasi pertama saudara, seorang warga lanjut usia asal Aceh Utara menjadi korban malpraktek yang dilakukan rumah sakit Arun, kota Loksemawe. Korban mengalami kesalahan transfusi darah yang dilakukan pihak medis sehingga mengalami kondisi kritis. Korban akhirnya terpaksa dirujuk ke rumah sakit umum Zainal Abidin, Banda Aceh. Sungguh malang nasib Badriah, warga desa Gelumpang, Sulu, Timur, kecamatan Dewantara Aceh Utara ini mengalami kejang-kejang dan muntah-muntah setelah mendapatkan transfusi darah yang berbeda dengan golongan darahnya. Pada 29 Februari lalu, Badriah dirawat di rumah sakit Arun, kota Loksemawe karena mengalami diabetes. Badriah harus menjalani transfusi karena mengalami kekurangan darah bergolongan O. Untuk menstabilkan kembali tubuhnya, tanggal 3 Maret, Badriah ditransfusi darah. Namun darah yang ditransfusi berbeda dengan golongan darahnya, yaitu darah golongan B. Setelah ditransfusi, wanita parubaya ini mengalami kejang-kejang dan kian melemah. Hingga kini, kondisinya masih sangat memprihatinkan. Pulang di rumah sakit. Adun, sakit, sakit gula. Sakitnya bengkak, dioperasi. Darah ibu, O. Ini masuk darah B. Darah B? Saya pernah ditransfusi, cuma golongan darahnya O juga. Tapi yang sekarangnya, yang ditransfusi B. Sedangkan kalau orang itu bekerja sesuai O-Sofi, dikasih tahu dulu sama keluarga kan. Rencana mau dirujuk ke Bandar? Ini mau dirujuk ke Bandar di malam. Karena mungkin kami perlu penanganan secara intensif. Karena tujuan kami keluarga untuk pengobatan. Jadi, kalau masalah proses hukum, yarlah orang LBH di sini yang menangani lembaga bantuan hukum kami. Hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak rumah sakit Arun Loksemawe terhadap keluarga. Keluarga korban berencana membawa badriah ke rumah sakit umum Zenul Abidin Bandar Aceh untuk mendapatkan pengobatan yang lebih intensif. Pihak keluarga dibantu lembaga badan hukum telah melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib. Nantinya kasus ini akan diproses sesuai hukum yang berlaku.